Pengantin pria terpaksa naik becak akibat banjir yang melanda pesta pernikahannya. Sebuah video yang memperlihatkan pesta pernikahan digelar di tengah banjir di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur, viral di media sosial. Belakangan, pesta pernikahan itu diketahui digelar di Desa Marangan Laok, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumeneb, Minggu, tanggal 1 Januari tahun 2023. Saat resepsi berlangsung, hujan deras sedang terjadi di Kabupaten Sumeneb sejak Sabtu, tanggal 31 Desember tahun 2022. Terpaksa digelar di tengah banjir karena undangan sudah disebar dari jauh-jauh hari, hujar pengantin perempuan Izatin Nabila saat dihubungi Kompas.com, Senin, tanggal 2 Januari tahun 2023. Nabila mengatakan, proses akad nikah di tengah genangan banjir tetap berlangsung dengan aman dan lancar. Kendati begitu, pasangannya terpaksa menaiki becak dari arah gang untuk menuju lokasi pernikahan. Nabila menuturkan, mayoritas tamu undangan pun hadir. Rekan hingga sahabat jauhnya juga berkunjung ke Sumeneb untuk menghadiri resepsi pernikahannya. Hampir semua, undangan, datang, dan seluruh rangkaian acara tetap berjalan lancar, tuturnya. Berdasarkan data dari BPBD Kabupaten Sumeneb, banjir pada minggu, tanggal 1 Januari tahun 2023, melanda sejumlah desa hingga mengakibatkan 615 rumah warga tergenang. Sebanyak 615 rumah warga yang terdampak banjir itu terdiri dari 22 rumah di Dusun Patean Selatan, Desa Patean, Kecamatan Batuan, lalu sebanyak 38 rumah di Dusun Cemara, Desa Nambakor, Kecamatan Saronggi, dan sebanyak 455 rumah di 4 dusun di Desa Marengandaya, Kecamatan Kaliangan. Kendati begitu, hingga Senin, tanggal 2 Januari tahun 2023, pagi, banjir di sejumlah desa itu perlahan mulai surut. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!